Semua sehat, semua diberkati, ya coba lihat wajah sebelahnya, ini wajah sakit atau wajah sehat. Ya semua sehat, semua diberkati, ya ini berkat luar biasa. Baik, tema firman Tuhan dalam kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kerjasama yang harus kita bangun dalam hidup kita. Ya, sebab secara keseluruhan Tuhan telah menciptakan kita supaya setiap panca indera kita itu juga bisa kerjasama. Misalnya begini, mata melihat sesuatu, lalu pikiran mulai mengolahnya, tangan mulai bertindak, kaki mulai bertindak, itu bentuk kerjasama. Coba angkat tangannya, jari-jarinya berapa, ada yang enam, lima, ya. Kalau kita mau bermaksud memegang barang, harus apa yang kita lakukan? Genggam, ya lima jari kerjasama. Jadi hidup kita sejak dari penciptaan itu adalah diciptakan Tuhan, dibentuk Tuhan untuk tidak bisa mandiri. Tetapi semuanya itu betul-betul kerjasama satu dengan yang lain. Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu mandiri lalu tidak butuh satu dengan yang lain. Tetapi semuanya bernuansa kerjasama. Nah, oleh karena itu dalam firman Tuhan ini yang kena kita baca dalam dua raja-raja pasal empat ini, kita akan lihat kerjasama seorang ibu dan seorang anak dan hasilnya itu luar biasa. Kita akan baca ayat satu, sama-sama, dua seterusnya. Satu, tiga. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penakeh hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapatku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat ini betul-betul ayat yang penuh duka. Ditinggal mati suami itu sudah duka. Menjadi janda itu sudah kesedihan. Tetapi ditambah lagi, jika tidak ada musisat, sepenuh lagi anak-anaknya pun akan jadi budak oleh orang yang telah meminjami uang kepada ibu ini. Dan saya sering-sering mendampingi ibu-ibu yang ditinggal mati suaminya, karena kami ada istilahnya pelayanan pasca kematian. Jadi ada konseling yang kita lakukan setelah salah satu pasangan hidupnya itu meninggal. Dan seringkali juga didapati yang seperti ini. Tapi kadang-kadang juga ada yang lain. Dulu pekerja kami di Jember itu istrinya meninggal. Tapi suaminya ini waktu cerita kepada saya, Pak saya luar biasa Pak, saya diberkati Pak. Ya memang duka cita tidak bisa diganti dengan apapun. Dia cerita bahwa seumur-umur dia baru kali ini mendapatkan bantuan dari teman-temannya. Jadi pada waktu istrinya meninggal, dia dapat sumbangan dari teman-temannya itu hampir satu miliar. Saya pikir selama ini kalau janda-janda yang meninggal, Pak sumbangannya tidak sebanyak ini. Harusnya gini, harusnya kalau yang meninggal suaminya sumbangnya sebanyak ini Pak Erdogit ya. Sehingga bisa dipakai untuk mudah hidup. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dia bapak atas anak yatim dan juga seorang janda. Kita akan lihat musisatnya ini. Mulai A3 kita baca. Satu, tiga. Lalu berkata Elisa, Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Sekali lagi ini sebuah duka cita yang sangat mendalam, dan ditambah lagi duka cita karena utang suaminya al-mahrum tidak kebayar. Dan disinilah kita membutuhkan kerjasama, supaya memujizat Tuhan itu terjadi. Memang kerjasama itu bisa saja terjadi untuk hal-hal negatif, tapi kerjasama juga jauh lebih banyak untuk hal-hal positif. Contoh kerjasama negatif adalah pada waktu umat manusia mencoba bersama, bersatu untuk mendirikan menara. Nyaris jadi, nyaris jadi. Juga pernah seorang raja kerjasama dengan panglimanya untuk menghabisi salah satu komandannya bernama Uriah. Oleh karena Daud bermaksud menutupi aibnya, menutupi dosanya dengan cara dia menikahi wanita ini, dan dia mau mengambilnya. Ini juga kerjasama. Tapi kerjasama yang gitu-gitu sudah gak usah dibicarakan di mimbar. Kita mau bicara kerjasama yang positif saja. Karena gini, daya otak manusia itu mendengar hal negatif, itu terlalu sensitif. Tapi kalau mendengar sesuatu yang baik, itu perlu berulang-ulang. Makanya ibu-ibu perlu mengerti, kapan menasihati anak yang paling baik, yaitu pada waktu gelombang teta sedang lewat di otak anak kita. Atau bahasa psikologisnya adalah, pada waktu alam bawah sadarnya terbuka. Secara psikologi alam bawah sadar seseorang terbuka, itu pada waktu dia habis saja mengalami kenikmatan. Contoh gini, begitu habis makan yang kenyang, dan dia sangat puas dengan makanan, itu saat dimana alam bawah sadarnya terbuka, atau gelombang teta ada, terjadi. Jadi makanya para pengusaha itu kan seringkali ngajak bos-bos, ngajak para leader, untuk bikin proyek, atau mau deal proyek, makan dulu. Sebab kalau sedang makan, kemudian kenyang, maka itu alam bawah sadar terbuka. Yang diomongkan apa saja, deal. Contoh yang lain, setiap anak yang baru lahir, anak yang baru bangun tidur, 10-15 menit bangun tidur, itu gelombang teta lewat. Jadi saat itu alam bawah sadar terbuka. Saat itulah, ibu-ibu bisa menasihati anaknya, bapak-bapak menasihati anaknya, sesuatu yang positif. Kekeliruan yang sering terjadi adalah, begitu bangun tidur, anaknya terlambat bangun, langsung diomelin. Maka semua kata-kata omelan-omelan, itu masuk alam bawah sadar. Dan tidak mudah menghapusnya. Bisa, tapi tidak mudah. Makanya, kalau anaknya bangun terlambat, pertama-tama diajak bicara baik-baik, jangan dimarahi. Nanti pulang sekolah, jam 12 siang, jam 1 siang, jam 3 siang, baru ditegur, bahwa dia terlambat. Atau misalnya, gelombang teta terjadi kapan? Pada waktu anak kita baru saja pergi ke toilet, lalu dia pencet tombol bunyi air kurang gitu. Itu artinya, dia baru mengalami kelegaan. Dan saat itulah, nasihat yang positif dimasukkan. Jadi, dibalik pintu toilet, dibalik pintu kamar mandi, ibu-ibu bisa sesuatu dengan cara yang santai, dan itu langsung masuk ke alam bawah sadar. Itu mungkin tiba-tiba beberapa cara untuk mendidik anak-anak. Ini sangat penting. Dan di antara sekian banyak waktu, antara suami dan istri, yang paling banyak waktu adalah ibu. Untuk bersama-sama anak-anak. Nah oke, bagian pertama kita akan lihat, musisat ini terjadi oleh karena kerjasama antara ibu dan anak dan seorang nabi. Perhatikanlah, pergumulan yang sangat berat ini, tidak dibawa ke paranormal. Pergumulan sangat berat itu tidak dipikirkan sendiri. Tetapi, dibawa kepada nabi Tuhan. Mengaduhkan halnya kepada nabi Tuhan. Saat kita punya pergumulan, kita butuh orang lain mendoakan. Saat kita punya pergumulan, kita butuh hamba Tuhan untuk sharing, untuk mencari solusi. Bukan sekedar dipikir sendiri, sampai akhirnya sakit kepala. Habis sakit kepala, mungkin beli paramek, habis paramek banyak, lalu lambungnya kena, masuk rumah sakit, tanpa berat lagi. Saat kita ada pergumulan, bawa kepada Tuhan. Salah satu orang yang bisa mendorong kita, memfasilitasi kita adalah nabi Tuhan. Dan puji Tuhan, hari itu nabi Tuhan berkata, apakah yang dapat ku perbuat kepadamu, beritahkanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Makanya Alkitab mengajarkan kepada kita begini, Dengar hai Yahuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh, dan percaya kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Seorang nabi adalah seorang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan, untuk kepentingan umat manusia. Sehingga pada waktu kita punya pergumulan, maka dibawalah ke para nabinya, supaya mendapatkan solusi. Dulu zaman saya masih STM ada istilah, cinta ditolak dukun bertindak, ada istilah begitu. Jadi kalau cintanya ditolak, lalu yang disuruh bertindak, mbak dukunnya. Kalau kena, maka perjalanan pernikahannya pasti amburadul. Jadi pada waktu pergumulan yang berat, siapa yang kita cari? Tuhan. Siapa yang bisa menolong kita, mendorong kita, mendoakan kita? Hamba Tuhan. Makanya dulu pernah ada jemaah dari Dan Pasar, datang ke Jember. Lalu Pak, maksud kami ke sini adalah, minta tolong Bapak. Mungkin ada jemaah atau siapa yang bisa mencarikan kontraan rumah, atau kontraan toko untuk kami mau pindah ke sini. Kenapa mesti pindah? Karena di kota itu, tanggungan uangnya, pinjamannya terlalu tinggi. Kartu kreditnya macet 28, anaknya macet 22 atau berapalah gitu. Saya bilang begini, kalau Anda mau kabur dari tanggung jawab, jangan libatkan saya sebagai pendeta. Kalau mau kabur, kabur aja, mau lari, lari saja. Tapi kalau kamu datang ke pendeta, kamu akan cari pertolongan Tuhan. Kalau maksudnya ada cari solusi supaya terjadi mujizat, saya bisa bantu. Tapi kalau nyarikan rumah untuk kabur dari Dan Pasar, saya tidak mau terlibat. Gimana? Akhirnya setuju? Mau kita doakan, kita doakan, kita doakan. Oke, mulai hari ini, berdoa. Mulai hari ini, suami, istri, anak-anak berdoa. Dan saudara tahu, Bapak ini salah satu anaknya adalah orang yang tidak pernah berdoa. Hari pertama, istrinya laporan ke saya, Pak, Bapak mau dengar, apa yang suami saya katakan waktu berdoa? Apa yang saya bilang gitu? Doanya begini, Ya Tuhan, kami sudah berdoa. Dalam nama Yesus, amin. Itu doa pertama. Seorang suami, seorang kepala rumah tangga, doanya gitu. Tapi saya bilang hebat, saya bilang hebat. Itu pertama kali. Kalau gitu, nanti saya akan SMS, gimana kata-kata doanya, lalu suamimu biar baca saja. Saya akan SMS dia sebelum itu. Intinya begini, doa puasa, hari pertama tidak ada mozizat. Hari kedua tidak ada mozizat. Pada hari ke-14, ada mozizat. Ada seorang pengusaha, distributor toko sepeda dari Semarang, itu transit di Bali cukup lama, empat atau lima jam. Lalu jalan-jalan keluar bandara. Dia lihat, wah ini toko sepeda kok kosong ini? Wah ini kalau toko sepeda kosong ini, peluang bagi dia. Intinya akhirnya terjadilah berkantuan, terjadi mozizat, bahwa distributor sepeda dari Semarang, ngedrop sepeda ibu itu di toko ibunya, di toko anaknya, dan semuanya lancar dengan baik. Itu mozizat. Tetapi jangan lupa, antara ibu, anak, dan nabi Tuhan, perlu kerjasama. Saya sudah beritahukan bahwa, saya ini hamba Tuhan. Saya bukan makelar. Kalau makelar, mungkin bisa membantu carikan ruko, carikan rumah untuk kabur. Tapi kalau hamba Tuhan, tidak bisa. Kalau yuk punya utang di Denpasar, bereskan. Orang yang saya saksikan tadi, di Jember tadi juga gitu, dia mau kabur ke Batam waktu itu, untuk lari dari tanggung jawab. Pada waktu utangnya masih 2 miliar waktu itu. Tapi saya bilang, enggak bisa. Kalau yuk mau dipulihkan Tuhan, di sini, di Jember. Nanti setelah kaya raya, kamu baru kabur, silahkan. Setelah kaya raya, saya suruh kabur, enggak kabur-kabur juga. Ada lagi jembaan yang saya usir dari Jember. Pak, saya ini punya dosa Pak. Dosanya apa? Saya ini sudah pernah ngusir pendeta, dari Jember 6 orang Pak. Jadi saya, kalau enggak pindah-pindah dari Jember ini, nanti saya bisa ngusir pendeta yang ketujuh, yaitu Pak Tulus. Lalu apa yang saya harus lakukan? Oke, gini aja lah. Sebelum Bapak ngusir saya, Bapak tak usir. Bedanya begini, kalau Bapak saya usir, Bapak lebih bahagia, lebih diberkati lagi. Dalam nama Yesus, aku usir, kau dari kota Jember, dan kau akan bangun hotel-hotel di kota-kota lainnya. Bapak ini sekarang hotelnya sudah 4. Dulu hanya satu-satunya di Jember, dan dia berpikir akan pendeta dengan satu hotel. Tapi sekarang hotelnya 4. Jadi itu bedanya, Nabi Tuhan ngusir dengan cara memberkati, kalau dia marah ngusir dengan nama Tuhan. Semua barang yang ada di rumah itu, enggak boleh diambil. Itu karena orang sedang marah. Jadi perlu kerjasama, antara anak Tuhan yang punya pergumulan berat, dengan Nabi Tuhan. Supaya Nabi Tuhan, mendapatkan petunjuk dari Tuhan, apa yang akan dilakukan. Saya sudah ancam orang dan pasal itu tadi, bahwa kalau kamu tidak mau melakukan apa yang saya minta, saya akan berhenti mendoakan. Salah satu syaratnya, sebelum hutang-hutang melunas, sebelum hutang melunas, satu, tidak boleh beli handphone baru. Dua, tidak boleh ke mal jajan, beli pakaian baru, tidak boleh ini. Pokoknya semua yang kamu sebut, beli jajan ke restoran, dilarang keras selama hutang melunas. Dan dia mau. Sampai kurus-kurang gitu, ada waktu itu. Tapi satu tahun lebih, hutangnya lunas. Dan sekarang sudah diberkati, sekarang sudah beli tanah untuk bangun ruko yang baru. Jadi, saat ada perkumpulan, siapa yang kita cari? Tuhan. Jangan yang lainnya. Yang kedua, mari kita akan belajar bahwa, mozizat yang dialami ibu ini, terjadi oleh karena, bukan saja dia kerjasama dengan Nabi Tuhan, tapi juga kerjasama dengan para tetangganya. Pesan Tuhan kepada keluarga ini, lewat Elisa, pergilah, mintalah becana-becana dari luar, daripada segala tetanggamu. Becana-becana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Bapak ibu perhatikan, yang diminta apa? Becana. Wede. Besar. Waktu ibu tadi ditanya, apa yang ada padamu, tidak ada lagi, ini, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli, berisi minyak. Zaman sekarang, orang bisa punya tabungan emas, bisa punya tabungan deposito, bisa punya tabungan apa, tapi salah satu bentuk tabungan di waktu lampau, adalah minyak ini. Dan ini hanya kecil saja. Tetapi, pada waktu Nabi Tuhan itu berpesan kepada ibu ini, agar supaya dia menyiapkan mozizat, yang diminta adalah bejana. Besar sekali. Jika dia tidak mau yakini, dia tidak yakin atas petunjuk Tuhan ini, dia tidak mungkin berani menyiapkan bejana. Yang diminta bukan sekedar botol kecil, tapi bejana yang diminta dari tetangganya. Jadi penting sekali saudara, bahwa hubungan yang baik dengan tetangga, itu perlu dijaga. Katakan amin. Ini tidak mudah, hidup di perkotaan dengan tetangga baik, itu tidak mudah. Sekali lagi, kalau di desa, di kampung, jauh lebih efektif, lebih mudah. Tapi di perkotaan tidak. Kadang-kadang di perkotaan itu, tamu kita, parkir mobil, yang biasanya dipakai tetangga kita, itu sudah jadi masalah. Di Bandung itu ada satu keluarga pindah rumah. Waktu ditanya, kenapa Anda pindah? Kan rumah bagus ini. Iya Pak, saya tidak suka dengan tetangga sebelahnya itu. Hanya gara-gara tidak suka pindah rumah. Ada juga jemaat kami di Bandung dulu, di jalan itu terjadi masalah, lalu saling maki-memaki. Nah, ternyata mereka itu tetanggaan. Akhirnya pindah juga dia, karena dia tidak mau berbaikan sama tetangganya ini. Ini salah satu kunci. Nah, kata tetangga itu identiknya begini, orang yang paling dekat dalam hidup kita, orang yang paling karib dalam hidup kita. Di alam modern, kadang-kadang orang yang dekat dengan kita adalah teman-teman se-FA, teman-teman se-gereja. Kadang-kadang orang yang dekat dengan kita adalah orang-orang sekantor. Jadi itu bisa dikategorikan, orang yang dekat adalah dengan kata tetangga di zaman lampau. Nah, penting sekali sebab apa? Dalam kondisi darurat, tetangga-tetangga inilah yang akan dipakai oleh Tuhan. Makanya waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya. Orang-orang yang paling dekat dengan kita lah, yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Bukan hanya wanita-wanitanya, lebih baik tetangga-tetangga dekat daripada saudara jauh. Amsal mengungkapkan ini, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Kadang-kadang kakak adik karena salah satu tinggal di sini, satu tinggal di Jakarta, tidak dekat sedekat teman kerja. Tidak sedekat teman FA. Tidak sedekat dengan tetanggaan. Prinsipnya begini, bahwa Tuhan kadangkala memakai orang-orang yang dekat dalam hidup kita. Kadang Tuhan juga bisa memakai orang yang sama sekali tidak kita kenal. Tetapi kepada tetangga-tetangga, kita harus membangun hubungan baik. Saya di kampung punya tetangga yang baik, jadi kalau kami mau berpergian kayak kemarin kita ada pertemuan di Solo gitu, maka tetangga saya, Mbak Ti, itu bisa membantu nanti jam 3 sore itu memberi makan kambing saya. Jadi kalau kami mau berpergian, makanan kambing sudah kami taruh di depan kandang, jangan tinggal kasih makan. Lalu malam tinggal kandang ayam-ayam tinggal ditutup, selesai. Yang bantu siapa? Tetangga. Dan banyak lagi yang bisa. Makanya hubungan dengan tetangga atau hubungan dengan orang yang dekat dalam hidup kita, itu harus kita bangun. Bisa tetangga secara literal, bisa orang dekat dalam pengertian FA, dalam hubungan kerja. harus kita bangun. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita harus kerjasama dengan tetangga, kerjasama dengan teman sekantor, kerjasama dengan teman komsel. Tuhan bisa pakai mana saja. Misalnya ada api menyala di rumah kita, yang teriak-teriak pertama, itu tetangga. Bukan adik yang di Jakarta, bukan ipar yang ada di balik papan, bukan tetangga. Hubungan baik ini penting sekali. Dijaga hubungan dengan teman dekat. Yang ketiga, kerjasama antara ibu dengan anak. Kita melihat mujizat ini betul-betul segera akan terjadi, sebab antara ibu dengan anak sudah satu hati. Antara ibu dengan anak, siap melaksanakan apa yang menjadi tuntunan Tuhan lewat Nabi Elisa ini. Perhatikan adik yang kelima, ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Antara orang tua dengan anak, ada kesehatian. Inilah yang membuat Tuhan bisa datang. Sama dua atau tiga orang bersekutu dalam namaku, aku ada. Jadi kalau hari-hari ini ibu bapak sedang mengalami pergumulan yang berat, mungkin ada kesulitan yang mirip-mirip dengan ibu ini, maka satu hati. Itu penting. Kerjasama antara orang tua dengan anak itu penting. Cerita yang saya ceritakan dari Dan Pasar tadi, setiap seminggu sekali, mereka saya minta kumpul bersama antara orang tua dengan anak saling mendoakan, supaya tiga toko anaknya dan juga toko bapaknya bisa dipulihkan Tuhan, maka perlu sehati. Walaupun waktu berdoa, doanya pendek tadi dan doanya kalah jauh dengan sekolah minggu. Tetapi Tuhan melihat hati, bukan melihat kata-kata yang keluar dari mulut. Tuhan melihat motivasi, bahwa sejak hari itu dalam kesekatan sulit, dia bisa bersama anak istrinya berdoa bersama, walaupun doanya hanya sekedar Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Tidak ada kalimat yang lebih bagus daripada itu, sebab jawaban doa bukan diukur dari panjang pendeknya, doa, tapi dari siapa yang sedang berdoa. Anak saya, waktu masih kuliah di Jogja, punya kebiasaan, kalau sudah waktunya kami transfer, anak saya WA, ayah gitu, baru nanti kalimat di bawahnya. Begitu tanggal satu, ayah gitu, dia baru ngetik, saya sudah balas. Bentar lagi ya. Kalau anak saya ngomong ayah gitu saja pada tanggal satu, saya sudah tahu maksudnya. Tapi kalau ada orang lain, WA panjang lebar, shalom Pak Tulus, bagaimana kabar, begini-begini, panjang lebar, panjang lebar, panjang lebar, Pak ini nomor rekening saya gitu. Oke, rekeningnya saya catat. Kapan transfernya Pak? Belum tahu. Tapi kalau anak, hanya ngomong ayah saja, saya sudah menjawab sebentar lagi, ayah transfer. Bapak di surga, tahu siapa kita kan? Saudara punya keperluan apa, punya kebutuhan apa, walaupun hanya ngomong satu kata, Bapakmu di surga sudah tahu. Bahkan dia seringkali menjawab, doa lebih dari yang paling kita minta. Kita doanya minta berkat 10 juta, dia kasih 20. Bisa enggak? Bisa. Makanya perlu antara orang tua dan anak sesuatu hati, menghadapi pergumulan seberat apapun, Tuhan tidak pernah kewalahan untuk menolong kita. Dia tidak pernah kehabisan akal bagaimana membantu kita. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perumahan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya, tidak ada lagi. Lalu berhentilah, minyak itu mengalir. Dan setelah peristiwa mujizat itu dilaporkan kepada Nabi Tuhan, maka Nabi Tuhan memerintahkan supaya dijual minyak itu dan bayalah hutangnya dan hidup dari sisanya. Sekali lagi, penting sekali kerjasama dengan orang tua dan anak. Makanya Alkitab mengajarkan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Anak-anak di zaman modern, ibu-ibu, bapak-bapak perlu kita ingatkan. Sebab pola didik di tahun-tahun sebelumnya dan pola didik, pola asuh, mengalami pergeseran. Orientasi orang tua zaman akhir ini, kadang-kadang hanya berorientasi prestasi anaknya. Tapi tidak berorientasi kepada hal-hal yang lain. Mayoritas anak remaja di zaman sekarang lebih suka di kamar daripada ngobrol dengan saudara kandung, saudara ipar, saudara tetangga. Wajahnya sudah beralih kepada handphone daripada wajah tetangganya, omnya, tantenya. Jadi ini mengalami pergeseran. Saya tidak mengatakan mana salah, mana benar. Tapi ini mengalami pergeseran sehingga orang-orang tua harus memiliki cara bagaimana mendidik anaknya. Kalau anaknya dididik dengan cara benar, anaknya bisa diajak kerjasama untuk mendatangkan mujizat. Amin. Anak itu bisa punya iman sejak dari kecil. Jadi jangan meremehkan anak-anak. Coba cari Youtube nanti judulnya adalah anak-anak yang dipakai Tuhan secara luar biasa ada buahnya. Anak-anak itu luar biasa. Sehingga kita bisa pakai mereka terlibat dalam segala pergumulan kita. Jangan mendefinisikan anak tidak tahu apa-apa. Anak bisa tahu banyak hal. Bahkan kadang-kadang yang kita tidak tahu anak kita tahu. Generasi sekarang lebih pintar daripada kepada generasi kita dulu. Yang ngajari saya main email itu anak saya, Filip. Yang bikinkan akun Facebook saya dan juga itu anak-anak semua. zaman ayah ini tahunya khutbah nak. Ayah ini tahunya ngajar. Dosen-dosen sekarang juga segala administrasi yang canggih ngerti. Saya tahunya ngajar di depan kelas saja lah. Jadi anak-anak bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saya punya cerita, punya ilustrasi tentang seorang tentara dari Angkatan Udara di Amerika. Pada waktu sedang latihan dia berlari-lari kepada komandannya bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya dengan cepat lebih daripada orang lain dan dia kembali kepada komandannya. Tetapi komandannya justru membentak dia. Dia berkata bahwa yang penting semua orang dapat sampai ketujuan tanpa perlu ada pemenang. Kembali dan ulangi sekali lagi dan kali ini bantulah temanmu yang mengalami kesulitan. Jadi tentara ini sebenarnya sedang dilatih bagaimana mereka bekerjasama mencapai tujuan bersamaan tepat pada waktunya. Bukan sekitar bersaing mencari siapa lebih cepat. Makanya gara-gara dia melakukan kesalahan itu dia diminta ulang kembali untuk mengulangi lagi. Tuhan memenugaskan kita di bumi untuk kerjasama antara orang tua dengan anak antara anak dengan orang tua antara jemaat dengan hamba Tuhan antara hamba Tuhan dengan jemaat kita kerjasama untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak sedang bersaing siapa nomor satu siapa nomor dua tapi kita sedang di bentuk Tuhan berada di keluarga besar namanya Gereja Betani Indonesia Salatiga untuk apa? Bekerjasama untuk mempermuliakan Tuhan. Sekaligus bisa melakukan musisat-musisat yang ada di tengah-tengah hidup kita. Makanya kita perlu kerjasama antara jemaat dengan nabinya antara jemaat dengan tetangga-tetangganya orang-orang deketnya bisa deket secara lokasi bisa deket karena hubungan kerja dan yang ketiga adalah antara ibu dan anak-anaknya. Musisat bisa terjadi waktu dua atau tiga orang bersekutu dalam namaku Yesus ada di sana. Amin. Siap diberkati? Siap mengalami musisat? Butuh kerjasama butuh kesehatian dengan sekelompok orang lalu musisat akan terjadi dalam hidup kita. Saya rindu supaya semua anak-anak Tuhan ngalami musisat seperti ini dan tidak perlu ngalami kesulitan seperti dialami ibu ini. Sudah berduka cita ditambah lagi duka cita karena anaknya sebentar lagi akan diambil jadi budak. Ini sesuatu yang tidak mudah untuk dihadapi. Tapi Tuhan tidak pernah datang kecepatan dan Tuhan tidak pernah terlambat datang tempat waktunya terjadi alam musisat dia jual semua hasil musisat tadi dan lunaslah hidup dari selebihnya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oke pemain musik kembali kita siapkan lagu oleh karena kemurahan Tuhan. Saya sangat senang lagu ini karena hidup saya betul-betul karena kemurahan Tuhan hidup kita semua ini karena kemurahan Tuhan. Kita umur panjang kemurahan Tuhan. Kita bebas dari covid kita dipulihkan Tuhan pasca covid itu juga kemurahan Tuhan. Semua bukan karena kehebatan kita bukan karena pengalaman kita yang panjang bukan gara-gara asam garam yang sudah kita nikmati bukan-bukan. Karena kemurahan Tuhan. dan kemurahan Tuhan. dan kemurahan Tuhan. dan kemurahan Tuhan.